Al-Fatihah Rasulullah mengatakan ada tujuh Ada tujuh amal Yang sifat dari tujuh amal itu Terus memberikan pahala Walaupun kita telah meninggal dunia Tujuh ini kita harus Mengerti, supaya nanti Ketika kita sudah tidur di alam Barzah kita, maka amal Yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan Pahala dan beruntungnya manusia ketika Orang solih di sekitarnya Dia tinggalkan, maka orang-orang itu Pada amal solih yang dia lakukan Maka amal solih itu yang akan Menghantarkan pahala untuknya ketika Dia meninggal dunia Apa tujuh perkara yang disampaikan Oleh Imam Kurtobi Ada tujuh perkara yang akan memberikan Pahala yang besar kepada orang Yang telah meninggal dunia walaupun Orangnya telah menutup mata Satu, orang yang mengajarkan ilmu Orang yang mengajarkan ilmu termasuk Orang-orang yang mereka itu akan terus Mendapatkan pahala selama ketika Dia mengajarkan ilmu tidak ada niat Dan tidak ada obsesi yang dia lakukan Dan dia miliki ketika mengajar Kecuali satu Yaitu mendapatkan kerinduan Allah Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia Maka sesungguhnya ketika dia beramal Atas apa yang diajarkan orang tersebut Maka selama itu mengalir pahala Kepada orang tersebut Itulah kemuliaan orang yang mengajar ilmu Itulah kemuliaan orang yang berdakwah Makanya orang berdakwah itu Kalau sudah ikhlas niatnya Kekuatannya itu luar biasa Sebanyak orang yang akan mengikuti Apa yang dia sampaikan Dari kebenaran kitabullah dan sunnah Sebanyak itu pula akan mengalirkan pahala Kepada orang yang mengajari dia Walaupun itu sudah meninggal dunia Makanya urusan dakwah itu Jangan hanya dibebankan kepada Santri, anak fakultas syariah Lulusan Madinah, lulusan Mesir Harusnya dakwah itu menjadi Sebuah gereget dan keinginan setiap orang Karena sesungguhnya di dalam dakwah Ada sebuah nilai yang luar biasa Apa nilai yang luar biasa Dalam urusan dakwah itu Nilainya adalah dia tetap akan Bekerja beramal Memberikan pahala untukmu Walaupun kamu sudah ada Di dalam alam kuburmu Ketika kita mengajarkan ilmu Mungkin ada yang tanya Ustadz Mengajarkan ilmu itu kan harus Tahu dulu ilmunya Betul Mengajarkan itu harus ngerti ilmunya Kalau saya baru ngaji Jangan sekali-kali mengajar Pada sesuatu Bidang yang antung tidak kuasai Karena itu akan menjadi gugatan Allah Ketika kita menyampaikan sesuatu Tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Tapi kalau antung Sampaikan pada satu hal yang antung Tahu betul Maka itu diperbolehkan Antung ikhrok enam Silahkan mengajarin adik antung yang ikhrok tiga Antung hafal surat al-Baqarah Antung ajarin surat al-Baqarah itu Kepada yang belum paham Boleh Dan nilai yang besar Yang Allah akan berikan itu apa Nilai besarnya itu adalah Allah akan terus memberikan Pahala kepadamu Selama amal yang kamu ajarkan Kepadanya dilakukan dan dikerjakan Makanya orang kalau sudah mengetahui ini Itu senang berdakwah Ini saya beli cerita sedikit ya Saya termasuk orang yang bersyukur Betul bahwasannya dulu saya diarahkan Oleh Bapak itu ke pondok Tapi sebelum saya diarahkan ke pondok Selepas SMP Sebenarnya perjalanan beliau Untuk membuat atmosfer Saya suka dengan pondok itu Sudah dilakukan oleh beliau Semenjak saya SD Kalau liburan telah tiba Saya diajak ke berbagai macam pondok Pondok Persis pernah Pondok Muhammadiyah pernah Pondok ini Pondok ini Pondok ini Anak kecil diajak jalan-jalan Ke pondok Dia senang Dan kagum sama anak pondok santri Itu dulu saya kagum Punya lemari sendiri Kemudian dikunci Digembok Ketika lemarinya dibuka Ada pakaian Ada buku-bukunya Ada makanan-makanan Snek-sneknya Masya Allah Akhirnya saya itu Jatuh hati kepada Pondok Persis Seiring dengan waktu Ketika saya menyelesaikan Sekolah Bangku Menengah Pertama Tiba-tiba Keinginan saya untuk pondok itu Luruh Ilang Saya ingin masuk ke SMP Biasa Sama negeri Tapi saat itu Bapak mengajak saya duduk Ini sini duduk Saya diomongin dengan Satu percakapan Yang saya sampai hari ini Itu pun lupa Tapi yang saya ingat satu Saya menangis ketika Bapak menyampaikan Tentang masalah pondok Dan ujung dari dialog Habis Maghrib Menuju kepada Isya Ujung dan muaranya Itu adalah Saya akhirnya mau ke pondok Dan saya bersyukur Betul Allah memberikan Kesempatan saya Menjadi santri Yang dilanjut kepada Sekolah-sekolah berikutnya Sampai akhirnya Mendapatkan sedikit kunci Atas masalah agama Dan Bapak selalu Mengajarkan Mulianya Mengajarkan ilmu Mulianya Mengajarkan ilmu Mulianya Mengajarkan ilmu Karena memang Kalau kita kembalikan Kepada hadisnya Dasar betul Orang yang mengajarkan Ilmu itu Bukan hanya Kita mendapatkan Manfaat dari orang itu Ketika hidup beramal Bahkan sampai kita mati pun Allah akan buat Jalur khusus Menghubungkan Ilmu yang telah Kita ajarkan Ketika dikerjakan orang Maka pahlanya Akan sampai kepada kita Tanpa mengurangi Pahala orang itu Ketika beramal Hantu masih Tidak tergiru Untuk dakwah Itu ibu-ibu Masih tidak tergiru Untuk dakwah Nyampein gitu Padahal itu Salah satu investasi besar Dalam kehidupan Di akhirat Kita sering berpikir Investasi Masjid Investasi Sekolah Tidak salah Tapi termasuk Salah satu Investasi yang kita Harus berikan itu Adalah investasi ilmu Sepanjang ilmu itu Nanti Diamalkan Sepanjang itu pula Akan mengalir pahala Tidak ada putusnya Ketika kita sudah Dalam parisah Mengajarkan ilmu Dan mengajarkan ilmu itu Tidak harus nunggu Kita sempurna dulu Banyak yang suka Beralasan Saya itu masih belum sempurna Ustaz Masih banyak dosanya Saya malu Kalau ngajarin Itulah bisikan syaiton Kata Hasan al-Basri Untuk memadamkan Semangat orang Untuk mengajarkan ilmu Yang betul itu Kamu terus Perbaiki hidupmu Ketika salah Kamu bertobat Ketika khilaf Kamu beristighfar Tapi tetap Sampaikan ilmu itu Karena diantara Seratus orang Yang kamu kirimi Broadcast yang kamu kirimkan Mungkin ada satu orang Yang dengan itu Akhirnya bisa menjadikan Dia mendapatkan kebaikan Dan kebaikan itu Selama dilakukan Mengalir pahala Untuk kita Kita kan tidak tahu Ada sebuah kisah nyata Di London Kalau tidak salah Ada satu bapak Punya anak kecil Perempuan Kerjaannya itu Kalau punya waktu Mereka itu suka Nyebarkan pamflet Ataupun buku-buku Tentang keindahan Islam Supaya orang itu Mendapatkan Narasi tentang Islam Itu sempurna Dan tidak mendapatkan Narasi dari media mainstream Yang selalu menjadi Islam fobia Selalu hampir Tiap pagi Memberikan itu Sampai habis Ada sebuah Kisah yang terjadi Pada satu hari Hujan Saljunya Begitu deras Betul Ketika begitu Deras Menjadikan Akhirnya Sang Bapak Mengurungkan niat Pada pagi itu Untuk tidak Menyebarkan pamflet Atau buku Sebagaimana biasanya Anak kecilnya Karena begitu semangat Anak kecilnya Sudah mengambil baju Sudah bersiap-siap Sudah mengambil Sekepok dari buku Dan pamflet Yang akan dia sebarkan Lalu pada saat itu Sang ayah Merkata kepada Sang anak Nah Suasanya lagi Tidak bagus nih Kita tidak usah pergi Jangan ya Kita harus pergi Kalau memang ayah Tidak mau pergi Biarkan saya pergi Dan saya hati-hati Sang ayah mengizinkan Sang anak pergi Keliling Mengetok pintu Ketika tidak banyak orang Lalu lalang Di jalan Akhirnya dia Mengetok semua pintu Dan di antara satu Ketukkan pintu itu Ada seorang nenek tua Yang mendapatkan pamflet itu Bersinar-sinar Wajahnya bahagia Selang satu pekan Nenek itu datang ke menjid Untuk masuk Islam Langsung masuk Islam Ketika ditanya Bagaimana kok bisa masuk Islam Kenapa? Karena malaikat kecil Yang bernama Anak kecil Yang mengetok pintu Pintu rumah saya Ketika hujan deras Ketika hujan salju datang Dia mengetok pintu rumah saya Memberikan pamflet Tentang masalah Keindahan Islam Dan kelapangan hati Padahal pagi itu Saya itu pengen mati Bunuh diri Karena tidak tahu Apa yang saya lakukan Dan karena malaikat kecil Bernama anak ini Yang mengurungkan saya Untuk mati bunuh diri Masya Allah Orang itu masuk Islam Kita bayangkan Pahlanya sebesar apa Ajarkan ilmu itu Mengajarkan ilmu Tidak harus di depan panggung Tidak harus di atas mimbar Tidak harus kemudian Di belakang meja Bisa jadi ketika Mengajarkan ilmu Dalam milieu yang kecil Istri kita Anak kita Keturunan kita Itu yang kita ajarkan ilmu Makan tangan kanan Kalau minum duduk Lebih baik Kalau kemudian Ketika habis Surat cubu Ada surat suruh Ternyata setelah kita Nanti terbujur kaku Meninggal dunia Bisa jadi Yang dilihat oleh anak kita Dari rutinitas kita Lalu kemudian Mereka melakukannya Maka itu akan Mengalir pahalanya Untuk kita Walaupun kita terbujur Di dalam kubur Makanya Kalau boleh saya membuka Dapur saya sedikit Istri saya itu Berkata Tapi nanti Kalau anak-anak Mau mulai belajar Quran gitu Yang mengajarin Al-Fatihahnya Saya ya Jangan yang lain Saya memberikan Kesempatan Ya silahkan Saya ngobrol sama beliau Kenapa sih Harus mengajarin Al-Fatihah itu Kamu Saya ingin sekali Nanti anak-anak itu Ketika Nanti membaca Al-Fatihah Ketika sholat Itu mengalir pahala Untuk saya Kalau Abi kan Sudah mengajar Banyak tempat Di mana-mana Dan insya Allah Banyak orang-orang Yang mengambil ilmunya Dari Abi Saya tersenyum Saya senang Kenapa Istri saya memiliki Pandangan tentang Investasi akhirat Yang akan bekerja Amal itu Untuk memberikan Pahala kepadanya Setiap anak itu Membaca Alhamdulillah Itulah indahnya Mengajarkan ilmu Mengajarkan ilmu Menjadikan seseorang itu Ketika mengajarkan ilmu Pahalanya terus mengalir Layaknya air yang mengalir Sampai ke tengah samudera Makanya Bapak-Bapak Ini saya sampaikan Mengajari ilmu anak itu Merupakan miliu Yang paling kecil Dan paling minim Jangan sampai Pokok-pokok agama itu Diajarkan sama orang Oleh oke lah Dalam masalah-masalah yang lain Diajarin sama ustad Yang kita datangkan Dari luar Boleh lah Tapi dalam perkara-perkara Penting dan krusial Jangan menyerahkan itu Kepada ustad Tapi pastikan diri kita Sendirinya akan Mengajarkan itu Kepada anak kita Supaya ketika anak kita Beramal atas Apa yang kita lakukan Beralir pahala Pula untuk kita Walaupun kita terkucur kaku Di dalam kubur Ya Mengajarkan ilmu Yang kedua Kata Rasulullah S.A.W. Mengalirkan sungai Ya Mengalirkan sungai ini Termasuk salah satu Perkara besar Artinya membuat Irigasi-irigasi Makanya Ketika saya banyak Membuka masalah Tentang Wali Songo Saya akhirnya Beberapa waktu terakhir Setelah Kumpul dengan Ustaz Salim S.A.W. 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 Mengalirkan irigasi Dimana irigasi Ketika pada waktu Jawa Sedang mengalami Musim Pacekli Irigasi itu Sangat bermanfaat Kepada para petani Dan akhirnya Para petani Jatuh hatinya mereka Kepada para Ulama-ulama yang Datang ke tanah Negeri Jawa Sampai akhirnya Mereka Jatuh hati Dan masuk Islam Ketika mereka Mendapatkan solusi Dari para Ulama-ulama Wali Songo Ketika datang ke negeri Dan tempat-tempat Mereka Mengalirkan sungai Itu menunjukkan Kepada kita Apa? Dakwah itu Bukan narasi Tapi dakwah itu Solusi dan aplikasi Mengalirkan sungai Itu pahalanya besar Maka setiap sungai Itu mengalir Maka sebanyak itu Kita akan terus Menghapakan pahala Ketika aliran itu Mengairi sawah Mengairi pematang Mengaliri banyak kebun Dan makanya Memberikan manfaat Profit Dan profit itu Bisa dikembalikan Kepada kepentingan agama Maka akan mengalirkan Pahala yang tidak ada Hentinya Itu yang kedua Yang ketiga Menggali sumur Menggali sumur ini Termasuk salah satu Amalan besar Bukan hanya untuk kita Ketika hidup Bahkan kepada orang Yang meninggal dunia itu Yang paling afudul itu Sebaik-baik sedekah itu Alirkan air Makanya Nabi ketika ditanya Sama seorang sahabat Yaitu sahabat saat Apa sodakwah yang paling Afudul untuk ibu saya Ya Rasulullah Nabi menjawab Ijri lemak Alirkan air Termasuk menggali sumur ini Termasuk salah satu Amal yang besar Bukankah sahabat Osman Pernah diceritakan Dalam sirah Membeli air sumurnya Seorang Yahudi Dan membebaskannya Untuk pemusulimin Dan sumur itu Terus memberikan manfaat Makanya kita harus Membuka mata lebar-lebar Telinga kita lebar-lebar Mana itu yang Masya Allah ya Mana itu Tempat-tempat yang Membutuhkan Aliran air sumur Nah kita datang Kita gali Karena sesungguhnya Menggali sumur itu Pahlanya besar Dipakai untuk mandi Dipakai untuk Membersihkan dari najis Dipakai untuk wudhu Dipakai untuk Mandi junur Masya Allah Apalagi ketika Menggali sumur Di tengah pondok pesantren Ya Rob Itu gediknya Kayak apa Pahlanya itu Orang Gali sumur Untuk santri Santri itu Dipakainya apa sih Dipakainya sholat Dipakai ibadah Dipakai wudhu Sehari lima kali Belum mandi junur Belum membersih Dari najis Belum membersih Dari kotoran Dan setiap air itu Disebut Dalam airnya Mengalir Untuk ke lingkungan Pesantren Maka sebanyak itu Pahlanya ngalir Kepada kita Walaupun kita Sudah terpujur Kagudi dalam kubur Nah ini Saya sampaikan nih Kepada Seluruh para ikhwan Para ikhwati Yang sudah ditinggalkan Bapak ibunya Dan dalam kondisi Berkelapangan harta Siapapun Yang berkelapangan harta Dan orang tuanya Sudah meninggal dunia Pastikan Kalau kita Berkelapangan harta Bangunkan Satu sumur Dua sumur Tiga sumur Dan salah satu Di antara Pemegang saham Sumur-sumur Yang kita Ber dan kita Gali itu Salah satunya Orang tua kita Yang telah meninggal dunia Maka akan Mengalir pahala Tidak ada hentinya Sudah apakah Mengalir sumur Harus di pondok pesantren Tidak harus di pondok pesantren Tapi di pondok pesantren Teri afdud Kenapa? Karena yang Memanfaatkannya Jelas-jelas orang Yang sedang mendekat Kepada Allah Maka Menggali sumur ini Termasuk salah satu Di antara Tujuh Hal Yang pahalanya Terus mengalir Untuk kita Walaupun kita Telah meninggal dunia Yang keempat Yang keempat itu Menanam pohon kurma Menanam pohon kurma Ini termasuk Salah satu Perkara Yang pahalanya Terus mengalir Karena Dia akan panen Dan produktif Panennya Dan ketika Buah-buah itu Dijual mendatangkan profit Dialirkan Dan diberikan Kepada Infak-infak Visabilillah Maka itu Termasuk salah satu Amal yang terus Mengalir pada Kehidupan manusia Membangun masjid Sama Bukan hanya Membangun masjid Tapi rumah-rumah Dakwah pun sama Masya Allah Orang yang membangun masjid Ketika telah meninggal dunia Allah akan Bangunkan kepadanya Rumah di syurga Dan membangun masjid itu Selama masjid itu Dipakai dalam kebaikan Akan mengalir pahala Terus Kepada Orang-orang Yang mereka itu Mendermakan hartanya Pada waktu masjid Sama ini Saya juga boleh Menyampaikan Sebenarnya konteknya Bukan hanya masjid Tapi semua Tempat yang Diproyeksikan Untuk Kegiatan Visabilillah Maka sesungguhnya Pahala akan terus mengalir Walaupun orang yang Bersedekah itu Telah meninggal dunia Ini saya ambilkan contoh Rumah Dakwah Syamila ini Ini sekarang Sudah jadi Alhamdulillah Para donaturnya itu Masya Allah Saya bayangkan Pahalanya besar Betul Setiap kita berdakwah Tiap hari Memakai studio Ini studionya Ini Studio dari Rumah Dakwah Syamila Yang dipikap oleh Beberapa donaturnya Ini Studionya Disitu ada ruang Di belakang ini Ruang tempat Pertemuanya para ustad Di belakang sini Di bawah juga Ada ruang meeting Nanti akan dipakai Kajian kalau PSBB nya sudah Normal kembali Maka setiap Ruang lingkup Dakwah yang dipakai Di tempat ini Akan mengalir Pahala untuk para donaturnya Walaupun mereka Tidak menyampaikan Satu kata pun Di depan panggung Sebagaimana saya Sedang menyampaikan Banyak kalimat Di depan banyak orang Dan Masya Allah Terkadang Jangkauan dari rumah Rumah semacam ini Studio Dan rumah dakwah ini Kadang-kadang Jangkauannya lebih luas Daripada masjid Kalau masjid itu Mungkin daya tampungnya 3000 sampai 5000 Mujudnya harus besar Tapi kalau Misalkan kayak Semacam ini Apa ini Studio Ini Masya Allah Viewernya yang Kemudian menyaksikan Bisa jadi 500 700 Belum lagi Setelah nanti Diedit Kemudian akhirnya Ditaruh di Youtube Yang menyaksikan Bisa 30.000 40.000 100.000 Maka sebanyak itu Pahalanya akan Didapatkan Itu namanya Cerdas ketika beramal Coba perhatikan Ini Salah satu hal yang Saya ingin mengkaitkan Dan saya ingin Lilitnya Dengan kehidupan Bahwasannya Orang yang beramal Di tempat yang semacam ini Itu Luar biasa Pahalanya Patil coba Tunjukkan ini Saya Kalau boleh Sekalian Karena pas sesuai dengan tema Ya Tunjukkan ini 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 rumah dakwah kita Dibiayai oleh Banyak donatur Kameranya juga Kemudian Donatur sendiri Nih Terus Sama sana Itu studio Untuk pengolahan Datanya Nah Belum lagi yang Disamping Belum lagi yang Di belakang Dan terus terang Masya Allah ya Para donatur Donatur yang hari ini Mereka namanya Tidak dikenal Oleh para penduduk Bumi Tapi saya yakin Kalau mereka ikhlas Membantu rumah dakwah ini Nama mereka viral Di atas langit Belum lagi Saya selalu mendoakan Kepada para donatur Yang sudah Mewujudkan rumah dakwah ini Bersama-sama dengan kami Keluarga besar dakwah Syamila Abu Basa Momarmita ini Masya Allah Saya yakinkan kepada Bapak Ibu Yang selama ini Telah menjadi donatur kami Semua yang kami Lakukan disini Dari pagi sampai malam Adalah untuk dakwah Dan selama itu Pula akan mengalir Pahla tidak ada hentinya Itulah yang disebut Dengan Shotcutnya Kita ke surga Maaf ya Kalau kita ke surga Hanya mengandalkan Sholat Jujur deh Berapa kali kita Sholat tidak khusyuk Kalau kita ke surga Hanya mengandalkan Puasa Jujur Berapa kali kita Puasa ini Tidak khusyuk juga Atau kemudian Susah untuk menjaga Niat ketika puasa Sunnah Kalau kita ke surga Hanya mengandalkan Haji Umrah Jujur Berapa kali sih kita Haji Umrah Di dalam humor-humor kita Terbatas Betul Tapi kalau kita Tahu Kita tidak bisa Ke surga Hanya mengandalkan Sholat Kita tidak bisa ke surga Hanya mengandalkan Puasa Kita tidak bisa ke surga Hanya mengandalkan Haji dan Umrah Karena minimnya kita Berkualitas pada Ibadah itu Pastikan kita Punya Shotcutnya kita Untuk menutupi Kekurangan kita Pada ibadah-ibadah Yang tadi kita sebutkan Salah satunya Cerdaslah Berinvestasi Pada urusan akhirat Orang-orang yang Kemudian membangun Masjid Membangun rumah Da'wah semacam ini Membantu Dan memikap Para ustad Ketika dia Harus menyampaikan Kalimat Allah Dengan tim yang terbaik Dengan Dengan cara yang terbaik Akhirnya banyak orang yang Mereka punya duit Dan mereka ikut Membantu dengan Uang dan finansial mereka Masya Allah Bisa jadi mereka Inilah yang lebih besar Pahalanya daripada ustad Kenapa Nama mereka Tidak muncul di depan Nama mereka Tidak dikenal orang Mungkin orangnya Juga tidak dikenal orang Tapi bisa jadi Ketika banyak orang Hari ini Solih Disebabkan Karena harta-harta Yang mereka titipkan Kepada para orang-orang Yang berda'wah Dan itu Investasinya besar Allah itu Membagi amal Sembagaimana Allah Membagi rezeki Ada yang Bisa hanya ngajar Ngajar Ada yang tidak bisa Ngajar Tapi punya rezeki Maka kemudian Dia beramal Dengan rezikinya itu Dia cari ustad Yang kemudian Menurut dia ini Solih Baik Saya bantu Apa yang Anda butuhkan Saya bantu Itulah yang disebut Dengan investasi Itulah yang disebut Dengan sotkat Jangan kita menuju Kepada surga Hanya bermodal Dengan sholat Jangan hanya bermodal Dengan puasa Karena kita khawatir Sholat-sholat kita Banyak yang belum khusyuk Kita khawatir Banyak puasa-puasa kita Yang belum ikhlas Dan itu yang menjadikan kita Akhirnya apa? Mendapatkan kebaikan Ini akan tetap mengalir Jadi kalau misalkan Kita meninggal dunia Tapi saya tetap berdakwah Atau orang yang menggantikan Saya nanti tetap berdakwah terus Maka itu terus akan Melapangkan kebaikan Bagi mereka Dan itu menggiurkan Investasi yang semacam itu Ini jujur saya sampaikan Ada yang Membackup Untuk studio ini Khusus Plus dengan Mic-micnya Kalau tidak salah Hampir berapa ya? 50 juta Tapi akan terus mengalir pahala Ketika suara saya Direkam Micnya kepake Lampunya kepake Karena menyampaikan Kalimat yang terbaik Itu harus dengan cara Yang terbaik Dengan alat yang terbaik Dan itu harus didukung Dengan banyak orang Yang telah dilapangkan Rezekinya oleh Allah Malu Sama orang Dan dutan itu Tapi kemudian Micnya bisa ratusan juta Tapi kita itu Yang memaklumi Malu sama orang Yang kemudian Mereka itu konser Panggungnya ratusan juta Micnya ratusan juta Kita memaklumi Tapi kita Tidak pernah malu Ketika menyampaikan Kalimat Allah Micnya rusak Stabilisernya Murahan Suaranya Tidak nyampe Pecah Akhirnya banyak hati Tidak bisa menikmati Indahnya Kalimat Allah Karena orang-orang Muslim itu Banyak yang memikirkan Ibadah untuk dirinya Tetapi tidak Merpikir bagaimana Manfaat itu Bisa diberikan Kepada banyak orang Dan itu tetap Memberikan pahala Dan mengalurkan pahala Kepada dia Sampai dia meninggal dunia Ayolah investasi Kalau kamu dan saya Merasa Banyak sulat kita Tidak khusuk Kalau Antum dan Ana Merasa Banyak puasa kita Yang tidak khusuk Cerdaslah Peninvestasi pada Urusan-urusan agama Allah Membangun masjid Itu termasuk Salah satu Di antara amal Yang mengalir pahalanya Membangun rumah dakwah Membantu dakwah Termasuk di dalamnya Mewariskan mushaf Bukan hanya mushaf Tapi kitab Buku yang kita Telurkan Yang kita kemudian Share kepada banyak orang Atau kemudian Antum Ikhwan-ikhwan Datang kepada para ustad Ustad tolong tulis Tentang masalah ini Sampai masalah ini Saya beli Ustad Tolong nanti PDF-nya Saya share gratis Itu pun Mewariskan mushaf Itu termasuk Bahasa besar Dan yang terakhir Yaitu meninggalkan Anak yang memohonkan Ampunan setelah meninggalnya Itu adalah anak yang Sorry Nah maka disitulah Yang kita harus pikirkan Kita ini Kalau hanya Mengandalkan Solat kita Jujur Solat kita Banyak yang belum khusuk Kalau kita menuju Ke syurga Hanya mengandalkan puasa Jujur Puasa kita Banyak yang kemudian Belum ikhlas Kalau kita ke syurga Hanya mengandalkan Haji dan Umrah Berapa kali Jujur kita Haji dan Umrah Pastikan kita memiliki Tujuh investasi Yang tidak akan pernah berhenti Investasi itu Yang akan tetap Memberikan cahaya Pada kuburan kita Walaupun kita sudah Menutup mata Apa itu Tujuh perkara Mengajarkan ilmu Mengalirkan sungai Menggali sumur Menanam pohon korma Membangun mesjid Memwariskan mushaf Dan meninggalkan Anak-anak sholih Yang memintakan Ampunan untuknya Setelah dia meninggal dunia Nah inilah yang menjadikan Kita akhirnya faham Masya Allah Betapa bahagianya Orang yang mereka tahu Amal itu Sifat secara sederhana Dua Ada amal yang Pahlanya terhenti Setelah kita Tidak bisa menggerakkan Tangan dan kaki Tapi ada amal yang Sejatinya masih Bekerja untuk kita Memberikan pahala Untuk kita Walaupun tangan dan kaki Kita tidak bisa bergerak Kalau lah dalam Masalah ekonomi Ada bebas finansial Pastilah ada Bebas pahala Apa itu bebas pahala Ketika engkau mati Di dalam kubur Amal itu tetap Bekerja untuk Memberikan pahala Bebas finansial Aja senang Siapa sih orang yang Tidak senang Dengan bebas finansial Umur 40-50 Dia sudah gak ngapa-ngapain Tapi uang bekerja Untuk dia Itu namanya Bebas finansial Apalagi bebas pahala Semoga Allah Memberikan keberkan Atas apa yang kita kaji Dan kita pelajari Teman sejati manusia Sejatinya Itu ada tujuh Yang akan memberikan Cahaya pada kuburnya Dan pada liang lahatnya Sesungguhnya Liang lahat itu sempit Liang lahat itu gelap Liang lahat itu berisi Dengan jilatan api neraka Dan beruntunglah Orang yang mampu Menerangi sempitnya Dan gelapnya Liang lahat Dengan amal-amal Yang terus Memberikan pahala Untuknya Walaupun dia sudah menutup Mata terbujur Semoga kita termasuk orang Yang mampu memilih Di antara tujuh opsi Yang tadi Lalu kemudian Kita bisa Ikut serta Mengambil bagian Sekaligus Pula ini Kalau misalkan ada yang Mau membantu Rumah dakwah Karena kita Masih pakai Dan tanah talangan Masih kurang berapa Masih kurang Sekitar 500an juta Sudah saya tutupin Masya Allah Ini sekali kan Kan setiap materi Harus relate Dalam kehidupan Saya langsung Kaitkan dengan hidupan Rumah dakwah ini Masih ada tanah talangan Yang kita pakai Saya ingin Berdakwah Walaupun saya tidak bisa Berdakwah di depan Silahkan Ikut ambil bagian 500 juta Senilai dengan Dua mobil jiz Kalau kita beli Tapi kalau mobil jiz Kita harus merawat Tiap bulan Dan itu pun Harga dan nilainya Akan turun Seiring dengan waktu Tapi kalau kita titipkan Di jalan Allah Dasyat betul Pahala yang akan Kita dapatkan Bukan hanya Bebas finansial Tapi bebas pahala Yang terus memberikan pahala Walaupun kita sudah Terpucur kaku Di dalam kubur